Oke, selamat sore Sobat Medkom. Kembali lagi di Medkom hari ini bersama saya Wan Yusuf dan Bang Gustaf Erja, Ketua PP Purna Paski Braka Indonesia. Kita akan ngobrol yang lagi heboh sekarang, yaitu heboh lepas jilbab Paski Braka, walaupun istana akhirnya membolehkan Paski Braka Putri untuk mengenakan jilbab saat upacara kenegaraan. Namun, kasus ini kadang heboh karena Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahidi, menyatakan bahwa membuat ketentuan mengenai Paski Braka Putri untuk melepas jilbab. Nah ini kita akan coba bahas dengan Bang Gustaf ya. Bang Gustaf, pengeluaran ini sebenarnya sudah selesai, cuma Sobat Medkom juga ingin tahu dan saya juga ingin tahu nih, tira-tira apa yang membuat hal ini jadi heboh dan apa yang membuat aturan atau ketentuan BPIP itu keluar begitu, Bang Gustaf. Ya, baik, terima kasih. Ini adalah bentuk keprihatinan kita bersama, di mana baru pada tahun ini ada kejadian seperti ini di mana adik-adik putri Paski Braka yang dikukuhkan tidak menggunakan hijab dalam keseharian mereka itu menggunakan hijab. Nah ada 18 provinsi yang tercatat yang adik-adik itu berangkat dengan menggunakan hijab, termasuk pada saat latihan, pada saat undungan suci, dan juga pada saat geladi. Yang jadi pertanyaan kami adalah kenapa pada saat pengukuhan itu mereka tidak memakai hijab, kan begitu. Nah kemudian ini politik ini berangkat dari daerah, karena foto ataupun mungkin video yang keluar dari ruang pengukuhan itu ditangkap oleh teman-teman di daerah dan akhirnya mereka kaget karena adiknya itu menggunakan hijab, tapi pada saat itu tidak menggunakan hijab. Jadi pertanyaan. Nah, untuk itulah kita bereaksi mempertanyakan hal tersebut. Dan kami juga pengurus pusat berkewajiban untuk mengkritisi hal tersebut. Kira-kira demikian. Nah, pertentuan ini kan juga di aturan khususnya itu juga ada. Apa yang membuat BPIP ini kira-kira untuk membuat aturan yang cukup kontroversial ini, Bang? Nah, kalau bicara tentang atur kan bukan saya yang membuat aturan, Bang. Mungkin bisa langsung tanya, saya membuat aturan ya kenapanya ya? Artinya, cuma itu yang sangat kami sayangkan. Kenapa ada kebijakan seperti itu, gitu loh. Kalau kemarin Prof. Yudhian di dalam first conference yang menyatakan Allah untuk keseragaman, pertanyaan kami, kenapa nggak diseragamkan saja semuanya memakai hijab? Kan jadi pertanyaan juga kalau begitu, kan? Ya kan, diseragamkan semua pakai hijab semua. Oh ya, muslim dan muslim. Akhirnya kan jenis timbul persoalan lagi, kan begitu. Nah, ini yang menurut kami kurang bijak lah. Ada aturan atau kebijakan seperti itu, kira-kira, mas. Pak Gustaf, ini kekhawatiran ini berangkat dari atau polimik ini keluar saat ada di 18 provinsi tadi ya? Ada yang melaporkan ke PPI atau seperti apa? Atau langsung viral di media sosial? Jadi, ketika ada foto yang beredar, yang terakhir dengan pengutuhan, ditangkap oleh beberapa daerah, dan kemudian dinaikkan ke dalam media sosial. Baru kemudian mereka melaporkan kepada kami, pengurus pusat. Artinya memang dengan aturan ini, para anggota paski beraka yang terpilih itu tidak bisa menolak aturan itu ya? Ya, begini. Kami baru saat dari KPAI ya, karena ini kan mereka ini kan masih ketagauan anak-anak ya, yang di bawah umur, yang tentunya dalam membuat sebuah kebijakan dan keputusan itu sangat mempengaruhi beban psikologis gitu loh. Artinya begini, ketika mereka sudah berjuang sedemikian rupa ya, untuk memperoleh apa yang menjadi ipian mereka, terus mereka dihadapkan pada sebuah kebijakan. Nah, ini menurut hemat kami sangat disayangkan gitu, mas. Oke, nah saya coba ke flashback ke tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ini tidak pernah heboh. Nah, ini apa yang membuat tahun ini aturannya itu justru ada gitu. Jadi begini, pemakaian hijab ini enggak, bukanlah sudah persoalan ya, mas. Sejarah pertama kali 2002 itu keputusan Aceh menggunakan hijab pada waktu penugasan di Jakarta, di istana negara. Nah, itu selama merdeka ya. Artinya di sini sudah menjadi sebuah, tanda kutip ya, bisa menjadi sudah hal yang enggak perlu dipersoalkan gitu loh. Karena sudah di tahun 2002, dan bahkan beberapa tahun kebelakangan juga ada pembawa baki ya, yang berhijab gitu loh, pengiringnya berhijab gitu kan. Jadi apa sih masalahnya itu juga kami jaga dibingung gitu loh. Artinya memang sudah 20 tahun, eh 22 tahun yang lalu hal ini sudah lumrah begitu ya? Di setiap tahun, di setiap kebelakangan juga. Ya, enggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya karena dia berhijab, pandangan kiri-kiri terganggu, umumnya begitu kan, enggak bisa bebas ruang geraknya, menjadi tidak cantik, menjadi tidak anggun, kan enggak. Nah, apakah karena ini dikelola oleh BPIP, karena kan sejak 2022, koreksi kalau misalnya saya salah, itu pengelolaan Paski Beraka dipindah dari Kemenpora ke BPIP? Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan juga Pak. Ya, persoalan siapa yang mengelola program Paski Beraka itu adalah kewenangan pemerintah mas ya. Artinya, pemerintah yang mempunyai kewenangan tersebut, mau di lembaga mana, di kebenturan mana. Tetapi, paling tidak bahwa Paski Beraka itu sudah punya aturan mainnya sendiri sejak dulu yang ditanamkan oleh para founding father kita gitu loh mas. Oke, nah, apa yang membuat Paski Beraka itu dipindah dari Kemenpora ke BPIP nih mas, kalau misalnya obrol-obrol dari PPI ini? Nah, itu enggak ranah kami, karena itu kan berkaitan dengan kebijakan politik ya mas ya. tentunya ada instansi yang lebih tepat untuk menjelaskan tersebut mas. Oke, nah hari ini mungkin Bang Gustaf lagi sibuk-sibuknya tadi ketemu MUI sekarang ke KPAI. Nah, itu dalam rangka juga persoalan ini atau apa nih? Iya, kami menemui beberapa stakeholder, tadi pagi kami ke MUI, kemudian kami ke Komnasam, dan terakhir barusan kami ke KPAI, dan ini dalam perjalanan mungkin TPR RI nih. Oke, kita bahas juga mas. Kita bahas semuanya, dan Alhamdulillah semua stakeholder yang ada memberikan penguatan dan dukungan kepada kami, PPI untuk terus mengawal, mengawal agar hal ini tidak terjadi lagi gitu loh mas. Oke, oke. Nah, Bang Gustaf, kira-kira evaluasi apa yang perlu dilakukan atas hebohnya atau munculnya kasus ini? Ya, tentunya kami berharap ada evaluasi mendasar lah ya, yang harus dilakukan terhadap PPP ya, baik juga perihal kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, segala macam ya mas. Oke, terima kasih Bang Gustaf atau Gustaf Feriza, ketua PPI Purna Pas Kibrak Indonesia. Selamat sore Bang, terima kasih. Salam PPI bersahaja inovatif global. Oke, siap. Oke, Sobat Medcom ingin mengetahui kabar terbaru dari kami, silakan langsung browsing medcom.id dan bisa juga melalui sosmed kami. Terima kasih, saya Wandi Usuf pamit. Selamat sore. Selamat sore.